Pedang Medali Naga Jilid 25 Dia memang iblis Cheng Bi tiba-tiba melengking, memotong kalimat Sin Hang dan mengejutkan semua orang Dan belum Sin Hang mencegah ibunya maka wanita ini telah melompat ke depan dengan muka merah padam Kun Hou, beritahu kepada kami apa kesalahan suamiku kepadamu Dulu kau datang dengan tudingan suamiku membunuh ibumu Sekarang, setelah kau tahu duduk persoalan sebenarnya apalagi yang kau mau i Benarkah suamiku membunuh ibumu? Kalau tidak, alasan apalagi yang kau bawa untuk memusuhi suamiku? Dosa apakah yang dia perbuat kepadamu hingga kau menusuhi ayah kandung sendiri? Kun Hou Pucat Dia terbelalak oleh berondongan yang berapi-api dan istri nomor dua pendekar gurun neraka itu Ibu Tiri, Putri Ciyok Tau Tai Hiap So Kibeng yang terkenal galak dan keras Sersis mendiang ayahnya yang baru tewas di tangan Hun Kiat itu Dan Kun Hou yang tentu saja tak Dapat menjawab pertanyaan ini seketika mencunju belak dengan muka tertampar Benar Kesalahan apalagi yang dilakukan pendekar gurun neraka secara pribadi kepadanya Bukankah justeru dia yang melakukan kesalahan berulang-ulang? Pertama, dulu dia menuduh dan membenci pendekar ini karena disangka membunuh ibunya Ibu angkat yang dulu disangka ibu kandung Yakni Buwe Eli yang ternyata bekas selir Raja Muda Yung Chang itu Jadi dia salah alamat dan seharusnya minta maaf Tapi, belum diami lakukan itu tahu-tahu dia terlibat dalam kesalahan kedua Menghadapi pendekar ini sebagai musuh ketika mereka bertemu di Wukian Ketika pertempuran berkobar hingga Bui Ho Siang dan Tian Kong Chin Jin tewas Lalu, belum juga dia menebus semuanya itu sekarang Untuk ketiga kalinya dia datang untuk menangkap pendekar guru neraka Padahal, secara pribadi pendekar itu tak mempunyai kesalahan sedikit pun juga Tak ada urusan hingga harus dikejar-kejar secara pribadi Jadi bagaimana dia harus menjawab ibu Sin Hang yang marah itu? Dan apa pula yang harus dijawabnya? Kun Hou terpukul Sesungguhnya dia memang terjebak dalam nasib yang amat buruk Kesialan yang membawa dia pada buntut yang panjang Gara-gara pertempuran dengan Okie Chiang Kun dulu Pertaruhannya yang gagal Dan Kun Hou yang tertegun tak dapat menjawab tiba-tiba merasa hatinya sakit bukan main Pedih dan ingin menangis Tapi Kun Hou yang gemetar menahan diri memejamkan matu menggigit bibir kuat-kuat Tak mau memberitahu apa yang sesungguhnya menyebabkan dia memusuhi ayahnya sendiri Tak mau memberitahu bahwa sesungguhnya dia sendiri terjebak oleh Okie Chiang Kun Dimana sebagai seorang jantan dia harus menepati janjinya, membantu Panglima itu Setahun Dan Kun Hou yang tiba-tiba berkeringat mukanya mendadak keluh tak dapat menjawab Tapi Kui Hoa melangkah maju Dia tahu apa yang menyulitkan pemuda ini Maklum bahwa Kun Hou diremas-remas perasaannya dan hancur menghadapi berondongan Cheng Bi Maka mengedikan kepala membela kekasihnya dia berkata Kun Hou datang bukan untuk pribadi, hujin Tapi sebagai utusan ayahku yang datang mewakili urusan kerajaan Ini urusan pemberontak, bukan perorangan Hektometer, dan kenapa Kun Hou harus membantu ayahmu? Bukankah karena kesusatannya berpikir Cheng Bi menjenek? Kelompokmu adalah kelompok manusia-manusia busuk, bocah hingusan Tak perlu membela Kun Hou kalau dia bersalah Kui Hoa marah Kun Hou membantu bukan karena kesusatannya berpikir, hujin Justru menunjukkan kegagahannya sebagai seorang jantan Dia kalah bertaruh dan karena itu menepati janji taruhannya Cheng Bi melengah Tapi pendekar guru neraka yang mendahului bertanya mengerutkan keningnya Janji taruhan tentang apa, nona? Apa maksudmu? Kui Hoa ganti menjenek Kun Hou kalah bertaruh dengan ayahku, pendekar guru neraka Mereka mengadakan pertandingan di mana yang kalah harus tunduk pada yang menang Dan Kun Hou kalah Maka dia menerpati janjinya dan membantu karena tak mau menjilat kata-kata sendiri Pendekar guru neraka tertegun Dia dan semua orang yang ada di es itu terbelalak Dan pendekar guru neraka yang menghela nafas diam-diam memaki Panglima Si Oke itu Maklum telah terjadi sesuatu yang telah diatur Bahwa ada semacam rencana dari Panglima itu yang memang sejak mudanya telah memusuhi dirinya Tapi tersenyum dan mengangguk-angguk pendekar ini memandang Kun Hou melihat bahwa kegagahan Dan pemuda ini telah diperalat Oke Ciyangkur yang cerdik dan memang berbahaya Dan prihatin memandang putranya dari mendiang iblis Bertina Toksim Si Anneli ini pendekar guru neraka bertanya Benar yang dikatakan gadis ini, Kun Hou? Kau terikat janji pertaruhan dengan Panglima itu? Kun Hou mengangguk, segan dan berat Seumur hidup? Tidak, hanya setahun Dan kau tetap ingin menangkap aku? Kui Hoa melengking Itu adalah tugas utamanya, pendekar guru neraka Karena itu bersiaplah dan tak perlu banyak bicara lagi Tapi Bilanmi lompat maju Setan perempuan, tak gampang Kun Hou mau menangkap ayah Masih ada aku yang siap menghajar kalian Kui Hoa terkejut Kalian mau mengeroyok? Cih, siapa mengeroyok? Seorang diri cukup bagiku merundukan kalian, siluman bertina Maju dan cabutlah pedangmu Kui Hoa melompat mundur Mukanya merah mendengar tantangan ini Tapi melirik adiknya yang ditangkap Sin Hang Dia menjadi ragu Dan Bilan mengejek Kau takut? Kui Hoa marah Siapa takut? Tapi supaya hatiku tenang Bebaskan dulu adikku itu Kita bertanding agar yang lain tak berbuat curang Bilan tertawa melalui hidung Adikmu tertangkap karena kepandainya masih rendah Siluman bertina Kalau minta dibebaskan sebaiknya kau minta maaf dulu Kami tak akan menekan pihakmu dengan tertangkapnya adikmu itu di tangan kami Kui Hoa naik darah Dia tersinggung Dan tak sudi meminta maaf Tentu saja Dia mencabut pedang dan langsung maju ke depan Bagus, kalau begitu biar ku robohkan kau dulu bocah bermulut besar Aku percaya kegagahan kalian yang tak akan memergunakan adikku sebagai alat mencapai kemenangan Tapi Kun Hoa yang berhasil menindas kegugupannya menggoyang lengan Nanti dulu Tahan, kui Hoa dan menghadapi semua orang dengan sikap yang keras Kun Hoa memandang lawan utamanya Sebaiknya kau maju saja Pendekar guru neraka Aku siap menghadapimu dan yang lain tak perlu ikut campur Pendekar guru neraka tersenyum, senyum pahit Kau yakin anak istriku tak akan memelap Kun Hoa? Aku tidak takut Tetapi mereka tentu juga tak akan membiarkan dan bilan yang melintangkan pedang dengan gagah melindungi ayahnya berkata Benar, kau tak dapat menghadapi ayah sebelum menghadapi aku Kun Hoa? Betapapun kami tak akan tinggal dia melihat kau menantang ayah Dan Sin Hang juga maju ke depan, mengerutkan keningnya Dan kau tak mungkin menghadapi ayah kalau aku di sini Hoa Koa Kami semua tak akan membiarkan kau menangkap sesuka hatimu Sebaiknya kau minta ampun saja atau pergi baik-baik Hektometer Kun Hoa gemetar Kalau begitu siapa maju dulu? Kau akan Sin Hang Sin Hang mengangguk Boleh, demi baktiku pada ayah, Hoa Ko Kalau kau ingin kita bertempur aku siap melayaninya Tapi bilan mi lengking Sebaiknya kau mundur dulu, Hang Ko Masih ada aku di sini Biar ku hajar dia dan bilan yang memasang kuda-kuda di depan Kun Hoa dengan metu berapi-api sudah siap untuk bertanding penuh kemarahan Tapi Kui Hoa sekarang menyentuh lengan kekasihnya Hoa Ko, setan perempuan ini sebaiknya tak perlu kau layani Penagamu diperlukan untuk yang lain Kau berikanlah dia kepadaku dan mundurlah lalu Tak memberi kesempatan Kun Hoa membantah Kui Hoa sudah menerjang ke depan menusuk tenggorokan lawan Yap bilan, kau terimalah seranganku Bilan mendengus Dia bermaksud menantang Kun Hoa Tapi melihat Kui Hoa menyerangnya dengan pedang menusuk cepat Mau tak mau dia mengelak dan menangkis dengan pedangnya pula Terang Dua gadis itu terhuyung Mereka sama-sama tergetar, terbelalak dan marah memandang lawan Tapi Kui Hoa yang sudah memekik tinggi Tau Tau Mi lompat dan menerjang kembali Mainkan ilmu silat pedang nefa yang disebut jengging toat beng kiam sut Silat pedang seribu pelangi mencabut nyawa Ilmu pedang yang dipelajari dari ayahnya dan berasal dari nenek iblis Molly Taihou Hebat dan bergulung naik turun bagai pelangi yang berkelebatan menyambar-nyambar Dan bilan yang harus berlompatan ke sana kemari membelalakan matanya tiba-tiba terdesak mundur Bilan, pergunakan Kui Mo Kiam Sut Silat pedang pengejar iblis Bilan mengangguk Ia sudah membenta dan memutar kakinya Menggeliatkan pinggang dan menangkis satu tusukan yang mengarah dadanya Dan ketika dua pedang terpental dan sama mengeluarkan bunga api Tiba-tiba bilan balas menyerang dan melengking tinggi Dan begitu dia bergerak memutar pedang Tau Tau Jengging Toat Beng Kiam Sut Menghadapi satu gulungan sinar yang menyambar tak putus-putusnya Bergerak bagai air yang mengalir tiada henti Bertubi-tubi mengimbangi Kui Hoa Dan ketika Bilan mengerahkan ginkangnya pula maka tiba-tiba saja bayangan gadis ini lenyap di bungkus putaran pedangnya Kui Hoa terkejut Dia melihat lawan mendesak dan menekan Gencar melakukan serangan dan tak kalah hebat dengan Jengging Toat Beng Kiam Sut yang dia miliki Dan karena lawan mengerahkan ginkang untuk mempercepat putaran pedangnya hingga lenyap di balik gulungan pedangnya Hanya terpaksa Kui Hoa membentak dan mengerahkan pula ilmu meringankan tubuhnya Putri Oke Chiang Kun ini tak mau kalah Dan begitu dia membentak dan menambah kecepatannya tiba-tiba dua orang gadis itu sama lenyap di balik gulungan pedang yang menyambar-nyambar Bagus, kita mengadu kepandayan secara adil siluman betina Jangan beralasan lagi kalau aku berhasil merobohkanmu Kui Hoa memekik Tak perlu cerewet, setan perempuan Aku mengharap kau tak dibantu orang tuamu kalau kalah Keduanya sudah bertanding lagi dengan gencar Kui Hoa dan Bilan sama-sama menggerakkan pedang dengan hebat Menusuk dan membacok dengan jurus-jurus terampuh Dan ketika pertandingan meningkat dan Bilan melancarkan satu tikaman beranting dengan jurus yang disebut Sin Kiam Hoan Sin Pedang sakti membalikan tubuh, tiba-tiba Kui Hoa dibabat pundaknya oleh pedang yang tajam Brett Bilan terbelalak Dia melihat lawan terhuyung mundur, robek baju pundaknya namun tidak terluka Dan ketika dia membentak dan kembali menyerang dengan satu tusukan cepat ke dada lawan dan pedang mental tak dapat menusuk Tiba-tiba Bilan terkejut dan sadar bahwa lawannya ini kebal Hoa Tlek Kiam Chiongko Kui Hoa tertawa mengejek Dia memang mempergunakan ilmu kebalnya itu, melindungi diri hingga kebal terhadap semua senjata tajam Dan ketika lawan bertubi-tubi menyerang dan semua serangannya mental bertemu badannya tiba-tiba Bilan ganti terdesak oleh jurus-jurus serangan pedangnya yang ganas dan berbahaya Kau tak dapat mengalahkan aku, setan perempuan Pedangmu terlampau tumpul dan perlu diasah lebih tajam Bilan marah Dia melengking tinggi oleh hejekan ini, melompat ketika pedang lawan menyambir tenggorokannya Dan ketika pedang lewat dan Kui Hoa belum memperbaiki posisinya tiba-tiba dia menendang pedang di tangan lawan dengan putaran tumitnya Plak Kui Hoa terkejut Dia berseru keras ketika pedang terlepas dari tangannya, terlempar di udara Tapi berjungkir balik mengejar senjatanya dia berhasil merebut kembali dan mementak marah Lalu berteriak dan balas menyerang Kui Hoa mulai membantu serangan pedangnya dengan tamparan-tamparan tangan kiri Melakukan pukulan-pukulan Gin Kong Jiu karena maklum akan kelihayan putri pendekar Guru Neraka ini, yang sudah didesak namun masih berbahaya dan mampu melepaskan pedangnya Dan begitu Kui Hoa membentak dan membantu serangannya dengan pukulan-pukulan tangan kiri ini tiba-tiba Bilan mundur-mundur dan menggigit bibirnya Sebenarnya, kalau Kui Hoa tidak memiliki Hoa Tlek Kim Jong Ko itu sudah sejak tadi ia dapat merobohkan lawannya ini Sejak pertama kali pedangnya membabat pundak lawannya itu, yang ternyata hanya merobek baju saja dan tak dapat melukai Dan karena bingung dan gemas belum mendapat jalan keluarnya akhirnya Bilan mundur-mundur dan sengaja mengelak semua serangan lawan Memeras otak mencari akal bagaimana dia dapat mengelakkan musuhnya Ini Dan Kui Hoa yang mengira lawan berhasil ditetar berkali-kali mengejek dengan muka girang Tapi Kun Hoa justru mengerutkan kering Dia melihat apa yang tak dilihat kekasihnya Melihat bahwa sebenarnya Bilan sengaja mengelak dan berlompatan ke sana kemari untuk mencari lubang Bukan terdesak benar-benar karena kalah pandai Dan Kun Hoa yang tertarik oleh pertandingan adu pedang dua orang gadis ini tiba-tiba tersedot perhatiannya untuk mengukur mana sebenarnya ilmu pedang mereka yang paling hebat Dan Kun Hoa diam-diam tercekat Dia melihat Cui Mo Kiamsut yang dimainkan Bilan memiliki teknik yang lebih tinggi, lebih bersih dan lebih kuat Sementara jengging toat beng Kiamsut yang dimainkan Kui Hoa lebih garang tapi kalah teknik dibanding Cui Mo Kiamsut Jadi berarti warisan Mo Itai Hoa itu kalah unggul Tapi, karena Kui Hoa memiliki hoatlek Kim Jongko yang hebat dan luar biasa itu Maka kelemahan pedang di tangan gadis ini tertutup oleh ilmu kebal yang membuat lawan bingung tak dapat melukai Dan itu di alam Ibilan Gadis ini memang bingung dan penasaran bukan main, marah dan mendongkol harus berlompatan ke sana sini Seakan takut dan sepintas berada di pihak yang terdesak Tapi Bilan yang terus memutar otaknya mencari akal tiba-tiba berseri dan girang ketika menemukan satu jalan keluar Dan jalan itu adalah Bilan Mi Lengking Dia tak mau merenung lagi lebih jauh, membentak dan menangkis tusukan pedang yang menyambar lehernya Mengerahkan kekuatannya hingga pedang mengeluarkan bunga api mengejutkan lawan Menkerat dan sama-sama tergetar, pedas telapak tangan masing-masing Dan sementara Kui Hoa terbelalak oleh benturan ini sekonyong-konyong Bilan menyerang matu kanannya dengan tikaman cepat Disusul totokan dua jari telunjuk dan tengah menuju matu kirinya Jadi melupakan gerakan silang yang luar Biasa hebat dan berbahaya Dan Kui Hoa yang tentu saja tak dapat melindungi matanya dengan Hoa Tlek Kim Chiangko tiba-tiba membentak dan kaget bukan main Aih, Kui Hoa melempar kepala ke belakang Dia tak sempat lagi menggunakan pedangnya menangkis Maklumi, kedudukan mereka amat dekat dan serangan Bilan ini rupanya merupakan serangan nekat Karena gadis itu tak melindungi diri dengan konsentrasi penuh pada serangan ke depan Jadi ingin merobohkan lawan dengan menanggung resiko apapun Dan Kui Hoa yang tentu saja gusar oleh serangan ini tiba-tiba menimpukan pedangnya Begitu totokan luput mengenai matanya menyambit pedang mengejutkan Bilan Tapi Bilan yang rupanya sudah memperhitungkan semua resiko tiba-tiba mengegos dan meneruskan totokannya ke bawah Ke jalan darah Kianghuhiat di pundak kanan Dan begitu jari menyentuh jalan darah di tempat ini tiba-tiba Kui Hoa roboh tapi pedang menancap di pangkal lengan Bilan Plak, krep, Bilan terhuyung Dia melihat lawan berhasil ia robohkan, tertotok tak berdaya di atas tanah, mendelik padanya Dan Bilan yang mencabut pedang yang melukai pundaknya tiba-tiba membentak mengulang tusukannya Menyerang Matu Kui Hoa, karena tempat itulah yang tak dapat dilindungi kekebalan Dan Kui Hoa yang tentu saja kaget oleh serangan ini sudah membentak dan menangkis ke depan Bersamaan dengan pendekar Gurun Neraka yang juga berteriak mencegah puterinya dengan mengebutkan ujung lengan baju Dan begitu dua orang ini menangkis pedang di tangan Bilan sekonyong-konyong pedang itu mencelat Sementara Bilan sendiri terbanting roboh Plak Des Dua orang itu sudah berdiri berhadapan Kun Hoa terkejut melihat pendekar Gurun Neraka turun tangan, mencegah puterinya membunuh Hui Hoa Dan tangkisannya yang bertemu ujung baju ayahnya itu tiba-tiba membuat keduanya terdorong mundur dan dipandang kagum pendekar besar ini Hebat, Sinkangmu luar biasa, Kun Hoa Inikah warisan Bu Beng Siansu yang kau dapatkan bersama Sinhua Kun Poa tertegun Dia tadi memang mempergunakan tenaga saktinya itu untuk mie lempar pedang Bilan Bertemu dengan tenaga sakti pendekar Gurun Neraka yang juga sama-sama menampar pedang patrinya Jadi berbenturan di badan pedang membuat pedang mencelat dan membanting Bilan yang tunggang langgang Dan mendengar pendekar Gurun Neraka bertanya tentang ilmunya itu yang didapat bersama Sinhang Pendekar itu mengangguk Kalau ingin coba-coba Kun Hoa, boleh saja kalau kau suka Tapi Sinhang menghalang ayahnya Tidak, biar aku yang menghadapinya, ayah Aku tak mau kau turun tangan kalau aku masih di sini Namun pendekar Gurun Neraka yang menggelengkan kepalanya dengan macu bersinar mendorong putranya Tidak, aku ingin main-main sebentar dengannya, Hong Ji Biarkan ku lihat sampai di mana ilmu silatnya itu Jangan khawatir, kalau ku rasa cukup aku akan mundur dan boleh kau maju Tapi, pendenar Gurun Neraka tertawa Jangan cemas, Hong Ji Jelek-jelek dia adalah puter aku Tak mungkin membunuh aku Sinhang mengalah Dia melihat Kun Hoa merah mukanya, tertampar oleh kata-kata ayahnya ini Dan pendekar Gurun Neraka yang menggapai tenang sudah memasang kuda-kudanya Kun Hoa, majulah Cabut pedangmu Kun Hoa tertegun Dia melihat kegagahan luar biasa pada sikap pendekar itu Merasakan kewibawaannya yang besar namun lembut, halus dan kuat Dan Kun Hoa yang ragu-ragu menerima tantangan ini justru terbelalak dan bengong di tempat Tak mencabut pedang Ragu apakah pendekar itu mampu menghadapi ketajaman pedang medali naga Dan pendekar Gurun Neraka yang tertawa melihat ini kembali menggapaikan lengannya Cabut pedangmu, Kun Hoa? Bukankah kau ingin main-main sebentar? Kun Hoa menggigit bibir Betapapun dia sangsiakan kesanggupan ayah kandungnya itu menghadapi pedangnya Pedang pusaka yang dulu tak dapat dilayani Hoa Atlek Kim Jong Ko sekalipun Pembuat Panglima Oke terluka dan terdesak Bahkan nyaris kalah Dan Kun Hoa yang melihat pedang Kui Hoa di atas tanah tiba-tiba memungut pedang ini Dan menjadi legat, menyambarnya dan memasang kuda-kuda pula di depan lawannya itu Dan melihat pendekar Gurun Neraka tak mencabut senjata Dia pun berkata dengan suara berat kau keluarkan senjatamu, pendekar Gurun Neraka Aku tak biasa menyerang lawan dengan pedang di tangan Pendekar itu tertawa Dia simpati oleh kegagahan yang ditunjukkan pemuda ini Melihat betapa garis-garis Kegagahannya menurun pada Kun Hoa Yakin bahwa anak ini adalah benar keturunannya dari si iblis wanita Tok Sim Sian Li Yang meskipun lahir di luar kehendaknya namun tidak mewarisi watak ibunya Dan pendekar Gurun Neraka yang tertawa oleh permintaan Kun Hoa Lalu menggoyang lengan dan ingin menguji lebih jauh Tak perlu Aku lebih senang mempergunakan kaki dan tanganku untuk menghadapi lawan Kun Hoa Sebaiknya tak perlu ragu dan seranglah Aku siap Kun Ho mengerutkan kening Kalau bukan pendekar Gurun Neraka yang bicara tentu dia akan menganggap lawan merendahkan dirinya Menganggap sombong dan mungkin membangkitkan kemarahannya Tapi maklum akan kehebatan lawannya ini dan nama besar pendekar Gurun Neraka cukup mengguncangkan dunia Dia pun mengangguk dan menyimpan pedangnya pula Baik aku akan bertangan kosong dulu Pendekar Gurun Neraka Kalau tak mampu menghadapimu barulah ku pergunakan pedang ini untuk memperoleh kemenangan awas Tanda Seru dan Kun Hoa yang membentak menerjang ke depan Tau-tau menampar mempergunakan Jing Leong Sin Kangnya itu Setengah bagian tak tergesa-gesa untuk mendapat kemenangan karena ingin mengukur dulu kekuatan lawannya itu Dan pendekar Gurun Neraka Yar tersenyum lebar sudah miringkan tubuh dan menangkis ke samping Duk! Dua lengan itu bergetar keras Semua orang merasa betapa tanah Yar Mereka injak berderak bagai kejatuhan bangkai gajah Mengejutkan dan membuat kaki mereka terpeleset Dan Kun Hoa yang terbelalak oleh benturan tenaga ini tiba-tiba membentak dan kembali menyerang Dia mengayun lengan kirinya, melakukan pukulan dengan telapak terbuka, bergerak lebih cepat dan melompat memukul Leher! Tapi pendekar Gurun Neraka yang kembali tersenyum lebar sudah merendahkan kepala dan menangkis dari bawah ke atas Duk! Kun Hoa kembali terbelalak Dia merasa benturan kedua ini mementalkan lengannya Melihat pendekar Gurun Neraka menambah tenaga untuk menindihnya Dan Kun Hoa yang maklum akan kesaktian lawannya ini tiba-tiba melengking dan berkelebat lenyap mainkan tangan pedangnya Pendekar Gurun Neraka, hati-hati! Aku akan menyerangmu lebih cepat! Pendekar Gurun Neraka tertawa Dia melihat Kun Hoa melejit cepat berputaran mengitari dirinya Kedua lengannya membacok dan menusuk bagai sebatang pedang Mendasing dan mulai bersiutan dengan ganas dan mengerikan Menyambar-nyambar mengancam seluruh bagian tubuhnya tanpa sungkan-sungkan lagi Namun pendekar sakti yang tenang-tenang ini tak mengikuti gerakan Kun Hoa Dia bersikap lamban, mengerahkan singkang melindungi diri Dan ketika beberapa pukulan kiam chi yang mengenai tubuhnya tiba-tiba Kun Hoa terkejut karena pukulannya mental bertemu kulit lawan yang atos Kebal Dan Kun Hoa yang tentu saja membentak keras tiba-tiba menjadi penasaran dan marah Pendekar Gurun Neraka, jangan menerima pukulan saja Ayo membalas Pendekar itu tersenyum Aku membalas kalau seranganmu mulai berbahaya, Kun Hoa Kalau belum tentu saja aku tak akan membalasmu Ayo keluarkan semua kepandayanmu Kun Hoa terbelalak Dia melihat pendekar ini memang betul-betul hebat sekali Singkangnya kuat dan mampu melindungi diri dari tamparan-tamparan tangan pedangnya dengan baik Bahkan kian lama dia merasa tangannya sendiri sakit dan pedas Mengejutkan Dan ketika dia mulai bergerak Lebih cepat untuk melancarkan serangan-serangan yang lebih berbahaya Tiba-tiba Kun Hoa menambah singkangnya untuk melakukan pukulan lebih antep Dan pendekar Gurun Neraka terbelalak Dia merasa tangan pedang lawannya itu mulai ganas Setiap pukulan atau tamparannya membuat dia tergetar, terhuyung Dan ketika Kun Hoa membentak dan berkelebatan menyerang dirinya Tiba-tiba angin yang tajam mulai mengiris aris bajunya Bagus, ini baru istimewa, Kun Hoa Tapi kerahkan lagi semua kekuatanmu Jangan sungkan-sungkan Kun Hoa membelalakan matanya Dia membuat pendekar itu mulai terkejut Baju dipundak dan dadanya robek Tapi lawan yang masih dapat menahan semua pukulannya dengan tenaga yang kuat itu tetap saja tak terluka Padahal, untuk keadaan-keadaan biasanya dia sanggup membacok putus sebuah golok dengan tangan pedangnya itu Dengan angin pukulannya saja Dan Kun Hoa yang kagum oleh kehebatan lawannya ini mendadak melengking dan mainkan esilat pedang tangan kosongnya dengan sepenuh tenaga Cat Dan pendekar gurun neraka terhentak Dia melihat serangan lawannya ini berubah Tidak lagi cepat melainkan perlahan bergerak lamban namun diiringi tenaga yang dasyat, tajam dan dingin Dan pendekar gurun neraka yang tiba-tiba terdesak mendadak terhentam lehernya oleh bacokan Kun Koa yang mempergunakan tangan padangnya itu Plak dan Pendekar gurun neraka terputar tubuhnya Untuk pertama kali pendekar ini hampir terpelantim Dan ketika Kun Hoa menyusul dan mementak keras tau-tau pundaknya terbacok dan roboh terbanting Des! Semua orang terkejut Mereka melihat Kun Hoa mulai menjadikan tubuh lawannya bulan-bulanan pukulan Membacok atau menusuk hingga pendekar gurun neraka jatuh bangun, kaget oleh serangan yang ganas ini Dan ketika pendekar gurun neraka mulai tergores kulitnya oleh tangan pedang yang tajam bersiutan ini mendadak pendekar itu membenta dan balas menyerang Kun Hoa, hati-hati Aku akan membalas Kun Hoa menggigit bibirnya Dia tak menjawab seruan itu, melihat lawan membalik dan menangkis pukulan tangan pedangnya Dan ketika banturan di antara mereka membuatnya tergetar tau-tau dia melihat uap panas muncul di permukaan lengan lawannya itu Lui Kong yang syunikan, tenaga sakti inti petir Kun Hoa terkejut Dia tiba-tiba melihat lawan mendorong-dorong, mengebut dan menangkis semua serangan tangan pedangnya Dan ketika pukulannya mulai tertahan dan Kun Hoa menghadapi tembok hawa yang panas dan mulai membakar tubuhnya mendadak Kun Hoa memekik dan Membacok dengan dua tangan berbareng Plak Des! Kun Hoa tergetar Dia tertahan oleh tenaga yang dasyat dari lengan lawannya itu Merasa betapa tiba-tiba hawa panas mengiris hawa dingin tangan pedangnya Menembus dan membelah dua bacokannya yang dilancarkan berbareng Dan ketika lengan pendekar gurun neraka semakin mengepul dan uap panas itu menjadi tebal sekonyong-konyong Kun Hoa menjerit dan Terlempar roboh, terdorong oleh hawa mujijat Lui Kong yang sin kang itu Beres Kun Hoa terguling-guling Dia kaget bukan main oleh tenaga sakti lawannya ini, merasa dadanya ampek dan terbakar Tapi Kun Hoa yang penasaran dan sudah melompat bangun tiba-tiba membentak dan kembali Menyerang, menusuk dan membacok bertubi-tubi dengan kiamciangnya itu, bahkan menendang pula untuk memperoleh kemerangan Tapi ketika Lui Kong yang sin kang melindungi lawannya itu dan uap panas menolak balik semua serangannya tiba-tiba Kun Hoa tertegun dan mengeluh Pendekar gurun neraka tak dapat didekati, pukulannya selalu mental bertemu hawa yang kuat ini Dan ketika pendekar itu tertawa dan mulai menggerak-gerakan lengannya mendorong tiba-tiba Kun Hoa terdesak dan mundur-mundur dengan muka pucat Tangan pedangnya tak berdaya, lumpuh menghadapi benteng hawa yang membungkus lawannya itu Dan ketika pendekar gurun neraka membatas dan beberapa pukulan atau tamparan ganti menyengat tubuhnya tiba-tiba Kun Hoa terdesak dan jatuh bangun Air, hebat sin kangmu! Pendekar gurun neraka! Aku mengakui kepandayanmu yang luar biasa ini! Pendekar gurun neraka tersenyum Dia melihat lawannya itu memiliki kejujuran, tak malu memuji lawan dan terus terdesak mundur-mundur, masih mencoba bertahan dengan susah payah Dan ketika satu tamparan kembali membuat Kun Hoa terbanting dan mencelat roboh barulah pemuda itu memekik dan mencabut pedangnya Pendekar gurun neraka, maafkan aku! Dengan tangan kosong aku kalah! Pendekar ini tertawa lebar Dia melibat Kun Hoa benar-benar sportif, mengakui kelemahan diri sendiri dan berjungkir balik memutar pedang, melengking dan tiba-tiba menyerangnya dengan dasyat Dari atas ke bawah, menusuk ubun-ubun kepalanya dengan permainan pedang yang luar biasa sekali Dan maklum bahwa lawannya ini memang mahir bermain pedang daripada bertangan kosong Dan tiba-tiba pendekar gurun neraka menggerakkan tangan menangkis dengan telapak terbuka Plak! Dan pendekar gurun neraka terkejut Dia melihat pedang di tangan lawannya itu melejit, mental bertemu telapak tangannya yang sudah dilindungi Sinkang, menukik dan tiba-tiba menyerang dengan kecepatan luar biasa Menusuk hidungnya, ganas sekali Dan karena masih bergetar dan siap melanjutkan serangan menusuk matanya terpaksa pendekar ini menangkap dan berseru keras Maklum dengan pedang di tangan Kun Hoa tak boleh dibuat main-main, penuh gerak tipu yang berbahaya Karena pemuda itu adalah pewaris tunggal si jago pedang Butiong Kiam Kun Seng Dan begitu membentak dan menampar dengan pukulan miring tiba-tiba pedang lawan tertangkap dan terjepit di kedua jari tengah dan telunjuknya Tapi Kun Hoa tertawa mengejek Dia sengaja membiarkan pedangnya dijepit, sedang melancarkan jurus yang disebut Angin Gunung Memelai Dewi Membiarkan lawan terkecoh dengan jepitannya itu, mengira gerak pedangnya terhenti di tengah jalan Dan begitu lawan tertawa memandangnya tahu-tahu Kun Hoa membetot dan ganti menusuk bawah tenggorokan Tak! Kun Hoa berhasil Pedangnya mengenai tenggorokan lawan, melejit dan membuat pendekar gurun neraka terkejut Tapi pedang yang mental bertemu leher lawan yang kebal ganti membuat Kun Hoa terbelalak Kaget bahwa lawan melindungi dirinya dengan Louis Kong yang Sinkeng Sinkeng yang tidak hanya membuat pendekar ini kebal terhadap pukulan-pukulan berat tapi juga serjata tajam Dan Kun Hoa yang tentu saja terkejut dan kagum bukan main tahu-tahu meneruskan tikamannya ke dada pendekar gurun neraka Brett! Pendekar gurun neraka terdorong mundur Dia kaget dan terbelalak oleh kecepatan gerak pedang di tangan Kun Hoa, mengakui betapa ganas dan berbahayanya serangan itu Tapi, Kun Hoa yang lagi-lagi melihat pedangnya mental bertemu dada lawan tiba-tiba tertegun dan berseru keras Terbelalak bahwa pedangnya hanya merobek baju, tak dapat melukai pendekar itu Dan Kun Hoa yang melengking tinggi tahu-tahu membentak dan mainkan butilong kiamsudnya, ilmu pedang dalam kabut Pendekar gurun neraka, awas! Sekarang pedangku tak akan mengenal match lagi Pendekar gurun neraka mengangguk Dia sudah melihat lawannya itu menyambar-nyambar dengan pedang di tangan, hebat dan luar biasa Sebentar saja lenyap dalam gulungan cahaya yang naik turun bagai gelombang samudera, ganas dan menerjang dirinya dari segala arah, bertubi-tubi Dan ketika Kun Hoa bergerak sambil mengerahkan ginkangnya pula maka tiba-tiba saja pemuda itu sudah tak kelihatan lagi di balik putaran pedangnya yang hebat dan mengagumkan Bagus! Silat pedangmu indah, Kun Hoa! Tapi jangan buru-buru, aku dapat bergerak mengimbanginya dan pendekar gurun neraka yang tertawa menyambut Terjangan lawan tiba-tiba mengerahkan Jou Seng Hui Tengnya, terbang di atas rumput, berkelebatan mengimbangi ginkang pemuda itu untuk bertanding lebih sungguh-sungguh Dan Beg Tu keduanya bergerak sama cepat tiba-tiba keduanya sudah saling belit dan lenyap di balik gulungan pedang Yang mulai mie lebar dan membentuk asap atau kabut yang bergulung-gulung naik turun Indah tapi berbahaya Dan ketika pendekar gurun neraka mulai menangkis dan mainkan Hong Ji Chiangnya untuk menghadapi pedang di tangan Kun Hoa tiba-tiba pertandingan menjadi ramai dan menegangkan sekali Kun Hoa harus memutar pedangnya dengan cepat Mengerahkan semua kepandainya untuk mainkan butiong kiam sut sekuat tenaga Dan ketika pedangnya bergulung-gulung membentuk kabut yang naik turun menyambar Nyambar tiba-tiba lawan tak dapat melihat arah serangannya lagi Tusukan atau bacokan Kun Hoa tersembunyi di balik asap pedang ini Membuat pendekar gurun neraka berkali-kali terkejut karena menerima tusukan atau tikaman pedang itu Luput menangkis karena pedang menyeleweng di sisinya Dan ketika berkali-kali pedang menyambar dan menusuk dirinya maka Kun Hoa menjadi penyerang tunggal yang ganas sekali Tapi Kun Hoa membelalakan matanya Pedangnya yang menikam atau membacok selalu mental Bertemu tubuh pendekar gurun neraka yang seperti karet Atos dan kenyal Dan marah serta penasaran oleh kehebatan lawannya ini Tiba-tiba Kun Hoa memekik dan membabatkan pedang pihak ke pinggang lawan Dia jadi teringat pada Oke Chiang Kun Yarek juga kebal dan sama seperti pendekar gurun neraka ini Diam-diam membandingkan mana kiranya yang lebih hebat Panglima si Oke itu dengan Hoa Atlek Kim Chiang Konya Ataukah pendekar ini dengan Lui Kong Yang Sin Kangnya Yang sama-sama tahan menghadapi senjata tajam Dan ketika pendekar gurun neraka menangkis dan menggerakkan lengan kirinya menampar Tau-tau pedang bertemu dengan lengan pendekar sakti ini Letak Kun Hoa terkejut Dia terlampau kuat membacokan pedangnya itu Pedang Kui Hoa, pedang biasa yang kini patah ditangkis lawan Putus menjadi dua Dan pendekar gurun neraka yang melanjutkan tamparannya ke dada Kun Hoa Tau-tau menyambar dengan singkang mujijatnya itu Sin Kang berhawap panas yang membuat Kun Hoa berseru keras Dan begitu tangan pendekar ini menyambar dengan kecepatan kilat Tiba-tiba Kun Hoa membentak dan melempar pedang buntungnya Mencabut pedang medali naga dan terpaksa menangkis dengan metel Terbelalak, tak tanu apakah lawan berani mengadu lengannya dengan pedang pusakanya itu Pedang yang luar biasa tajam hingga Oke Chiang Kun sendiri gentar Tapi pendekar gurun neraka yang meneruskan serangannya dan berani menghadapi pedang medali naga ternyata mengebut dan terus membuka kelima jari tangannya Brett dan Kun Hoa tertegun Dia melihat pedangnya bertemu kelima jari lawan, ditangkap dan langsung dicengkram Dan sementara dia bengong oleh keberanian pendekar itu tiba-tiba pedang dibetot dan pendekar gurun neraka menendang lututnya Terpaksa, Kun Hoa berkelit dan sayang melepaskan pedangnya Tentu saja Kuah Hoa menarik dan berseru keras, tak mau menyerahkan pedang Dan begitu dia membanting tubuh bergulingan ternyata pendekar gurun neraka melompat mundur dan melepaskan pedangnya Kelima jarinya tergores luka, tak dapat dilindungi kekebalannya yang luar biasa itu Masih kalah oleh pedang medali naga Dan Kun Hoa yang melompat bangun dengan matel, terbelalak mendengar lawan memuji sambil mendersis Hebat, ilmu pedangmu benar-benar luar biasa, Kun Hoa Kau seperti harimau tumbuh sayap dengan pedang medali naga di tangan Kun Hoa tertegun Dia terkejut dan kagum bukan main pada pendekar besar ini Yang hanya tergores dan berani mencengkeram pedang pusakanya Perbuatan yang tak berani dilakukan oleh Oke Chiang Kun, apalagi orang lain Dan Kun Hoa yang menjublak memandang pendekar ini tiba-tiba melibat Sin Hang melompat ke depan, penuh kekhawatiran Kau tidak apa-apa, ayah Sudah cukupkah permainan ini? Pendekar gurun neraka tertawa Aku hanya tergores sedikit Hong Ji Aku tak apa-apa, jangan khawatir Dan kau mau menyudahi pertandingan ini? Ah siapa bilang? Justru pertandingan ini akan tiba pada babak terakhir Hong Ji Kun Hoa belum mengeluarkan semua jurus-jurus terhebatnya Dia masih menyimpan tujuh jurus inti Yang kudengar diciptakan Bu Tiong Kiam Kun Seng Kun Hoa terkejut Dia kaget bagaimana pendekar gurun neraka dapat mengetahui rahasia itu, tapi maklum bahwa pendekar ini memang benar-benar luar biasa sekali Maka dia pun tertegun dan melihat Sin Hang membelalakan matanya Kau masih mau meneruskan pertandingan, ayah Ya, pendekar itu tertawa Kau mundurlah, Hong Ji Biarkan kami main-main lagi dan tak perlu khawatir Aku dapat menjaga diri, lalu menepuk kedua tangannya hingga meledak mengejutkan Kun Hoa pendekar ini melangkah maju Kun Hoa permainan kita sudah tiba pada babak penentuan Keluarkanlah jurus-jurus simpananmu untuk kulihat Kun Hoa tertegun Eh, kenapa diam pendekar itu tersenyum? Kau takut Kun Hoa menggigit bibir? Aku tidak takut, pendekar Gurun neraka Tapi yakinkah kau dapat menghadapi tujuh? Jurus intiku dengan selamat? Haha itu kita lihat saja, Kun Hoa Tapi ku yakin dapat Kun Hoa penasaran Dan dari mana kau tahu ilmu simpanan suhuku ini? Ah, tak perlu ditanyakan, Kun Hoa Sebaiknya kau mulai saja dan majulah Pergunakan pedang medali nagamu itu Kun Hoa semakin penasaran Dia melihat pendekar ini sudah mengosok-gosok telapak tangannya Mengeluarkan uap merah dan tampak bergetar Tanda mulai bekerjanya tenaga sakti yang membuat buku-buku jari tangannya berkerokan Dan Kun Hoa yang menghilangkan keraguannya dan mementak keras Tiba-tiba berjungkir balik dengan pedang di bawah kepala Menamcapkannya di atas tanah dan menungging dengan kaki lurus Tegak tak bergoyang karena mulai dengan jurus pemukaannya Tite Paiseng, menuding bumi menyembah bintang Jurus pertama dari tujuh inti ilmu silat pedangnya Dan maklum bahwa dia harus bekerja keras Dan pertandingan ini adalah pertandingan yang menentukan dan paling berbahaya Tiba-tiba Kun Hoa menggigit bibirnya, sedikit gelisah Pendekar Gurun Neraka, ini adalah pertandingan yang sungguh-sungguh Maaf jika ada sesuatu yang membuatmu celaka Pendekar ini memasang kuda-kuda Tak perlu sungkan, Kun Hoa Aku dapat menjaga diriku dengan baik Belum tentu kau dapat mencelakai aku meskipun dengan pedang medali naga Baiklah, Kun Hoa yang menggigil menahan marahnya Memusatkan konsentrasi, mendongkol mendengar lawan bicara besar Dan begitu melengking dan menggeliatkan pinggangnya mendadak Kun Hoa melejit dan mulai menyerang Mencabut pedangnya dan terbang menusuk perut lawan Cepat dan luar biasa bagai Gerakan seekor elang Menyambar dan tahu-tahu mencuit mirip Raja Wali menerkam mangsanya Tapi perdekar Gurun Neraka yang sudah bersiap dan meledakan telapak tangannya Tiba-tiba merendahkan tubuh dan mengelak Sama cepat, mendengar pedang mendesing di atas kepala dan lewat serambut saja di bawah telinganya Tak berani menangkis karena kekebalannya tak dapat dipergunakan untuk menghadapi pedang yang ampuh itu Dan begitu pedang lewat di pinggir kepalanya Tiba-tiba pendekar ini menampar pergelangan tangan Kun Hoa Plak! Kun Hoa terputar Dia tergetar dan rusak kuda-kudanya, terpelanting Tapi Kun Hoa yang membentak tinggi sudah membalik dan mengayun tubuh Berjungkir balik memutar pedang dan berkelebatan menyambar-nyambar Melanjutkan serangannya dengan jurus kedua yang disebut Heng Hun Pou Awan berarak hujan mencurah Dan begitu Kun Hoa melengking dan mainkan jurus kedua ini Tiba-tiba saja tubuhnya lenyap berputaran di balik gulungan pedang yang berseliwaran Naik turun bagai naga menari, indah dan luar biasa cepat hingga bayangan pedangnya menutup rapat Dan ketika Kun Hoa membentak dan melakukan satu gerakan silang dari atas ke bawah Tiba-tiba pedangnya pecah dan meluncur bagai hujan yang dicurahkan dari langit Bagus, hebat sekali pendekar Gurun Neraka berseru kagum, terbelalak dan takjub Menyaksikan gerak pedang yang luar biasa ini Melihat ribuan mata pedang meluncur menghujani dirinya Tapi pendekar yang sudah siap dengan segala kepandainya itu tiba-tiba membanting kakinya dan meledakan telapak tangannya Kun Hoa hanya melihat sebuah cahaya menyambar dari telapak tangan lawan Lalu ketika terjadi benturan yang memekakkan telinga sekonyong-konyong api keluar dari ledakan telapak pendekar Gurun Neraka itu Klap! Kun Hoa terkejut Dia melihat pedangnya terpental, kaget melihat kilatan api yang meluncur dari telapak lawan Tapi Kun Hoa yang ingat cerita gurunya tiba-tiba terbelalak dan berseru keras Lui Kong Chi yang hoat, silat tangan petir Pendekar Gurun Neraka tak tertawa Dia tak menanggapi teriakan lawannya itu Karena ia memang telah mengeluarkan ilmu silatnya yang hebat ini Maklum bahwa hanya dengan ilmu silat itulah dia dapat menghadapi jurus-jurus Butiong Kiam Su yang dasyat Jurus-jurus inti yang dikeluarkan lawan Untuk mengadu kepandain secara sungguh-sungguh Tak lagi main-main seperti tadi Yang lebih bersifat warming up, pemanasan, dan saling mengukur kepandain sebelum memasuki puncak pertandingan seperti sekarang Dan ketika Kun Hoa melengking dan kembali menyerang dengan jurus berikutnya yang disebut Butiong Boan Seng Bintang bertaburan di dalam kabut Tiba-tiba pendekar ini meledak-ledakan telapak tangannya untuk menghantam gulungan pedang Dan hebat sekali pertandingan itu Pendekar Gurun Neraka mulai bergeser maju mundur Tak berani secara berdepan menerima pedang medali naga Dan ketika dua orang ini mulai membentak dan saling mengerahkan kepandain masing-masing dengan jurus-jurus Pilihan tiba-tiba pertandingan menjadi seru dan hebat bukan main Baik Kun Ho maupun pendekar Gurun Neraka tak tertawa-tawa lagi Mereka serius, bersungguh-sungguh Dan ketika pendekar Gurun Neraka meliuk-liukan tubuh dan menepuk kedua tangannya Berkali-kali tiba-tiba telapaknya sudah menjadi merah seperti besi dibakar Meledak dan berkali-kali mengeluarkan kilatan api yang menahan serangan pedang Dia ketika Butiong Ban Seng juga terpental oleh tangkisan Lui Kong Chiang Hoat Yang berhawa panas ini tiba-tiba Kun Ho membentak dan mengeluarkan jurus keempat Sebenarnya, dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya menghadapi lawan-lawan tangguh Belum pernah Kun Ho mengeluarkan tujuh jurus intinya secara lengkap Bahkan terhadap Oke Chiang Kun itu pun tidak Karena biasanya dalam jurus ketiga dia sudah dapat menundukan lawan dan memenangkan pertandingan Kecuali dengan Oke Chiang Kun yang karena satu dan lain hal Karena dia mempergunakan pedang biasa diakalah, terpaksa menyerah karena pertandingan pada waktu itu lebih bersifat tibu Bukan adu jiwa atau pelampias dendam kesumat Tapi sekarang, menghadapi pendekar guru neraka yang jelas-jelas berani mencengkeram padang medali naganya dan benar-benar Hebat ini hingga tiga kali berturut-turut tiga jurus pertamanya gagal tertolak balik Kun Ho menjadi penasaran dan kaget juga, di samping kagum Kagum dan terbelalak bahwa pendekar sakti ini memang benar-benar hebat dan lihai bukan main Rupanya masih di atas Oke Chiang Kun Dan Kun Ho yang sudah meneruskan serangannya dengan jurus keempat yang disebut Jing Kiam Si Aciok Seribu pedang memanah batu, tiba-tiba memekik dan keluar dari gulungan pedangnya Menusuk dan menikam bertubi-tubi ke seribu jalan darah di tubuh lawan Spektakuler Tapi pendekar guru neraka yang lagi-lagi meledakan kedua tangannya dengan silat tangan petir itu sudah menangkis dan mencilatkan lidah apinya yang lebih besar Klap! Kun Ho terlempar Dia harus membanting tubuh bergulingan mendapat pukulan petir itu Merasa pedangnya disengat strom tegangan tinggi hingga menyentak urat-urat tubuhnya, kaku sejenak Tapi Kun Ho yang penasaran dan semakin marah sudah melompat dan kembali menerjang dengan jurus kelima Hui Kiam Chui Leong, pedang terbang mengejar naga Dan ketika Lawa kembali meledakan pukulan petirnya untuk menangkis pedang Tiba-tiba Kun Ho sudah melakukan dua jurus terakhir Yeing disebut Sin Leong Ho An Eng dan Sin Leong Hom Kin Yakni jurus ke-6 dan ke-7 Dua jurus gabungan yang harus dilakukan berturut-turut dan tak boleh berhenti di tengah jalan Dan begitu Kun Ho membentak dan meluncurkan dua jurus inti yang paling dasyat ini Tiba-tiba pedang medali naga berkerdep dan mengeluarkan cahaya menyilaukan Secara aneh pedang keramat ini mengaung, sekejap saja Karena sedetik kemudian gaungnya lenyap dan meluncur tanpa bunyi Menyambar pusar dan tenggorokan lawan dengan kecepatan luar biasa Dan ketika pendekar gurun neraka menanskis dengan pukulan petirnya yang mengeluarkan lidah api sekonyong Konyong secara ajaib api yang meledak di telapak pendekar itu padam Pendekar gurun neraka terkejut Dia tak tahu kenapa lidah apinya hilang, seolah mengikuti hilangnya gaung pedang medali naga Tapi melihat pusar dan tenggorokannya di ancam pedang yang meluncur tanpa suara Tiba-tiba pendekar ini menggedruk bumi dan tanpa sadar mengeluarkan jurusin jiutong te Tangan sakti menguncang bumi Yakni sebuah dari tiga buah jurus intinya yang dasyat dari ilmu esilatnya Lui Kong Chiang Hoat Jurus inti yang dulu dipelajarinya dari mendiang gurunya untuk persiapan menghadapi susioknya Paman guru yang berhianat Yakni iblis diri HKW itu yang menjadi ketua gelang berdarah dan sudah tewas bersama gurunya Sampruh, mati bareng, di luar lembah HWS Ngkok, Bakal, Pendekar, Gurun Neraka dan Kepala Batu Dan Pendekar Gurun Neraka yang menggedruk bumi dan otomatis melindungi diri dari serangan maut yang mengancam jiwanya ini Tiba-tiba membentak dan mendorongkan kedua lengannya Melihat padang medali naga meluncur lurus menuju pusar dan tenggorokannya tanpa dapat dicegah Karena pukulan petirnya mendadak lenyap dan hilang bersama dengan hilangnya gaung pedang medali naga Hal yang tak dimengerti dan membuat pendekar ini terkesiap, kaget bukan main Dan Kun Ho yang juga membelalakan Matu melihat pukulan dasyat itu menghantam dirinya tiba-tiba menggigit bibirnya dan mengeraskan hati Sudah membayangkan bahwa pedangnya kali ini akan menembus parut lawan Sementara dia sendiri akan terlempar oleh dorongan pendekar Gurun Neraka yang menderu itu Menggantikan letikan pektirnya yang entah kenapa tiba-tiba juga hilang Bersamaan dengan hilangnya gaung pedang medali naga Dan Kun Ho yang sudah menusuk perut lawan di susul sontekan ke atas untuk menikam tenggorokan tiba-tiba benar saja menerima hantaman dasyat itu Tapi Kun Ho terkejut Jurus terakhir nyayar disebut Sin Leong Hoan Kin Naga sakti memindahkan tenaga Yang merupakan kelanjutan dari jurus keeram yang disebut Sin Leong Hoan Eng Naga sakti menukar bayangan, mendadak saja tanpa sebab membuat kakinya kecekluk, keselauh Kun Ho mengaduh ketika tiba-tiba pergelangan kakinya terkilir, salah urat Kaget dan menjerit oleh kecelakaan yang tidak disangka-sangka ini Dan persis pedang menusuk tenggorokan setelah menikam pusar tau-tau pukulan pendekar gurun neraka menghantam dadanya Kerat beluk Kun Ho menjelat terlempar Dia tak tahan oleh hantaman Sin Jiutong Teh itu Pukulan tangan sakti yang benar-benar sakti Mengguncang dan menggempur isi dadanya seakan rontok dan wancur Dan Kun Ho yang langsung terbanting di atas tanah tiba-tiba melontakan darah segar dan, pingsan Roboh terjerembap Sementara pendekar gurun neraka sendiri, yang terluka perut ria dan nyaris tertikam tenggorokannya Jutuh terpental dan terhoyung mendekap pusarnya dan merabah leher yang tergores pedang medali naga Lalu, terbatuk dan terbelalak memandang Kun Ho tiba-tiba pendekar ini jatuh terduduk dan terguling roboh Ayah Hou Kou Dua seruan itu mi luncur berbareng Sin Hang dan Kui Hoa sudah meloncat ke depan, masing-masing menuju pada orang yang mereka sebut Dan Kui Hoa yang pucat menubruk Kun Ho tiba-tiba menangis dan memeluk kekasihnya ini Keadaan menjadi ribut, dan ketika Cheng Bi serta Pek Hang juga berkelebat ke depan setelah sadar dari akhir pertandingan yang amat dasyat ini Tiba-tiba dua orang nyonya itu pun menangis dan menubruk suami mereka Kau terluka Yap koko kau tak apa-apa, suamiku Pendekar guru neraka tersenyum Dia bangkit duduk di bantu Sin Hang, menghela nafas dan terkejut oleh kehebatan murid si jago pedang itu Yang entah kenapa dalam jurus terakhir tadi berteriak dengan kaki terkilir, agaknya salah langkah Dan membayangkan bahwa hampir saja tenggorokannya tembus Kalau Kun Ho tidak kecelakaan dalam gebrakan terakhir itu Tiba-tiba pendekar ini berdiri di papah dua istrinya Berkata gemetar Tidak, aku tak apa-apa, Bimoi Hanya terluka kecil Tapi dia itu masih Hidupkah? Cheng Bi melengking Mampus pun aku tak peduli padanya Yap koko Untuk apa mengutusi bocah keparat itu? Ah, tidak Jangan, Bimoi Dia hanya melaksanakan tugas Mari kita lihat dan pendekar guru neraka yang tertatih menghampiri Kun Ho Lalu diikuti istrinya yang tentu saja menjadi tidak senang Terutama Cheng Bi Tapi melihat Kun Ho hanya pingsan dan pemuda itu tak tewas menerima pukulannya Mendadak pendekar ini menjadi lega dan kagum bukan main Kagum oleh daya tahan Kun Ho yang luar biasa, yang hebat dan tentu berkat Jing Leong Sinkangnya itu Sinkang, tenaga sakti, warisan Bu Beng Sian Su Dan menjejalkan obat untuk menyembuhkan Kun Ho tiba-tiba pendekar ini menepuk pundak Kui Hoa Nona, sekarang pergilah Bawa puteraku ini Kui Hoa terbelalak Kau tak menangkap kami? Ah, untuk apa pendekar guru neraka tertawa, tawa yang pahit Kami tak merasa bermusuhan denganmu, Nona Kalian hanya terlibat karena sepak terjang ayah kalian sendiri Kui Hoa berdiri Ia terkejut dan girang akan kata-kata ini Juga kagum dan tiba-tiba hormat pada pendekar besar itu Pendekar yang hebat, sakti dan lihai bukan main Dan Kui Hoa yang tiba-tiba tunduk dan tergetar oleh budi kebaikan pendekar ini Mendadak terisak dan menyambar tubuh Kun Ho Baiklah, kami berhutang budi padamu Pendekar guru neraka Tapi bagaimana dengan dia itu? Masihkah diperlukan di es ini untuk menjadi tawanan kalian? Pendekar ini tersenyum lebar, memandang Sin Hong Bagaimana pendapatmu, Hong Ji? Apakah tawananmu itu tak boleh mengikuti kakaknya? Sin Hong terkejut Tidak, aku, eh Sin Hong gugup Tak melanjutkan kata-katanya dan tampak jengah Ingat bahwa dia masih bertelanjang dada Karena bajunya dipakai Kui Lin dan pendekar guru neraka Yang tertawa dengan senyum ditahan Akhirnya menepuk bahu puteranya ini Kalau begitu bebaskan dia, Hong Ji Biar tamu-tamu kita ini pulang ke tempat asalnya Sin Hong mengangguk Dia sudah berkelebat membebaskan totokan Kui Lin Yang sejak tadi tak dapat berbuat apa-apa Dan hanya mematung memandang semua kejadian di depan matanya Bagai orang tolol Tapi begitu bebas dan dapat menggerakkan tubuhnya Tiba-tiba Kui Lin berteriak dan menggaplok muka lawan Sin Hong, kau tak malu memanggul gadis Plak-plak Sin Hong tertegun Dia membuat semua orang terkejut Dan bilan yang marah melihat kakaknya ditampar Tiba-tiba membentak dan ganti menampar Kui Lin siluman bertina Kau tak tahu adat Diberi kebaikan membalas keburukan, Wuut Namun Sin Hong menangkap lengan adiknya Dia keburu menyambar lengan bilan yang hampir mengenai Kui Lin ini Keserempet dan sedikit terhuyung Lalu menghalang dan menekan punda adiknya Sin Hong berseru, tahan, tak perlu melayani gadis itu, Lin Moi Biarkan dia dan jangan digubri sel Bilan terbelalak Tapi dia, bocah kurang ajar itu Tanda petik Sudahlah, Sin Hong memotong, dia biasa begitu Lin Moi Di perjalanan pun tangannya suka menggaplok Itu sudah wataknya Tapi Seng ayah kali ini maju Sin Hong sudah melarangmu, Bilan Tentunya kakakmu ada alasan sendiri kalau mencegah Biarkan dia dan mundurlah Bilan melotot dia mundur Tapi Sin Hong yang merah mukanya oleh senyum ayahnya ini Buru-buru membalikan rubuh menghadapi Kui Lin Nona Ayahku sudah mebebaskan kalian Sebaiknya pergilah dan jangan kemari lagi Cih, siapa berani melarangku kalau aku suka datang? Pergi atau tidak terserah diriku, Sin Hong Tak perlu kau mengatur atau menggurui aku Wah, kau berani kesini lagi kenapa tidak? Kau kira aku takut? Hektometer pendekar gurun neraka akhirnya tertawa kau Boleh datang sesukamu kemari kalau Sin Hong ada, Nona Kalau tidak mungkin anakku yang lain yang akan marah-marah kepadamu Kui Lin terkejut Dia bingung sejenak oleh kata-kata ini Tapi begitu sadar dan mengerti arah tujuannya Tiba-tiba Kui Lin membanting kaki dan memutar tubuhnya Terisak melihat tawa pendekar gurun neraka Yang rupanya sadar akan apa-apa yang terjadi di antara dua orang muda ini Dan begitu Membalikan tubuh melompat pergi Segera Kui Lin menyambar lengan encinya Cici, ayo turun Kui Hoa tertegun Dia terbelalak dan melihat pula ada sesuatu yang tidak beres pada diri adiknya ini Tapi menggigit bibir dan tersentak kaget Dia pun mengikuti adiknya meloncat pergi Lalu begitu dua orang kakak beradik ini turun gunung Segera Kui Hoa berseru dari bawah Pendekar gurun neraka Terima kasih atas semua kebaikanmu hari ini Kami akan membayarnya kelak di lain hari Pendekar gurun neraka tak menjawab Dia tersenyum dan menarik napas Tapi Bilani yang teringat baju kakaknya tiba-tiba berseru Hang Ko, bajumu tanda seru Namun Sin Hang menjeleng lemah Biarkan Lin Moi Dia tak memiliki baju pengganti setelah bajunya robek-robek Itu sengaja ku berikan padanya Dan kau tak memintanya kembali untuk apa? Wah, justeru untuk apa memberi hati pada gadis macam itu, Hang Ko? Bukankah percuma saja dan tak mungkin dibalas? Ingat saja waktu kita tertangkap Dia sama sekali tak mau menolongmu Sin Hang tersipu Dia semirat merah oleh kata-kata adiknya ini Tapi seng ayah yang batuk dan pura-pura tersedak menolongan puterinya ini Sudahlah, kakakmu menolong karena sekedar kasihan, Bilan Bukankah sudah sepantasnya membantu musuh kalau dia tak berdaya? Kita masuk saja ke dalam Ambilkan obat luar untuk lukaku dan berbisik memandang dua istrinya pendekar ini berkata Dua orang putera Oke Chiang Kun itu cukup hebat, istriku Tapi yang lebih mengagumkan lagi adalah Kun Hou itu Dia lawan berat yang benar-benar mewarisi kepandayan gurunya Dia nyaris sempurna dan tidak berada di bawahku Entah Sin Hang dapat mengatasinya atau tidak Pet Hang terbelalak Tapi dia roboh olahmu, suamiku Bukankah? Tanda petik Nanti dulu, pendekar ini memotong Dia roboh karena ketidaksempurnaan jurus terakhirnya, Hang Moi Kun Hou terkilir karena tampaknya ada sesuatu yang kurang beres pada gerakannya tadi Aku melihat pada jurus terakhirnya itu Kun Hou tak menguasai kedudukan kakinya hingga salah urat Jadi maksudmu diakurang mahir? Bukan begitu Yang kemaksudkan adalah Kun Hou seakan belum menerima secara lengkap pelajaran dari gurunya, Hang Moi Mungkin jago pedang itu keburu tewas sebelum muridnya menguasai secara penuh Pek Hang tertegun Ia percaya akan ketajaman pandangan suaminya ini Dan Cheng Bi yang juga mendengarkan dengan kening berkerut tiba-tiba mendengus Biarlah, persetan dengan bocah itu, Yap Koko Yang penting dia tak mengganggumu lagi dan kita dapat mengatasinya Pendekar ini diam Dia sudah dipapah masuk dua orang istrinya, mengobati lukanya dan beristirahat Tapi Pek Hang yang diam-diam merenungkan kata-kata suaminya ini tiba-tiba menjadi kecut dan was-was juga Kalau dugaan itu benar, kalau Kun Hou memang belum sempurna mempelajari jurus terakhirnya itu karena Bu Tiong Kiam keburu tewas Biarlah itu sebagai keuntungan mereka Sebab, kalau tidak, kalau Kun Hou menguasai ilmunya secara sempurna agaknya pemuda itu bisa mencelakai suaminya Mungkin juga anaknya, Sin Hong Dan meskipun Kun Hou terbunuh juga dalam pertandingan itu Misalnya, betapapun dia kehilangan seorang dari dua orang yang ia cinta Putranya, atau suaminya Maka, ketika malam tiba dan semua orang istirahat diam-diam nyonya ini menemui suaminya Dia baru dari kamar Sin Hong ketika Cheng Bi menjaga suaminya Maka ketika madunya itu keluar menemui bilan segera saja Pet Hong menyatakan isi hatinya Dia ingin jurusin Jiutong T.E. itu diwarisi Sin Hong Sekedar untuk menghadapi Kun Hou kalau datang mengganggu Tapi pendekar gurun neraka yang menarik napas membelai rambut istrinya dengan hati berat Itu adalah ilmu simpanan yang dimaksud untuk mati bersama Hang Moi Tegakah kau meminta ini untuk Sin Hong? Kalau sekedar pegangan aku tak keberatan Tapi kalau untuk Kun Hou, ah, tak tahukah kau bahwa dia pun juga darah dagingku sendiri Hang Moi Bukankah mereka anak-anakku juga? Haruskah keduanya bertarung untuk mati bersama? Aku ngeri Aku belum berani memikirkannya, Hang Moi Lebih baik aku saja yang berkorban bila Kun Hou memang jahat Pet Hong menghapusain sinyur matanya Dia juga tahu ini Maka terisak dan menyerahkan segala sesuatunya pada suaminya itu Akhirnya wanita ini diam dan tak meminta lagi Dan pendekar gurun neraka yang tahu akan kelembutan istri pertamanya ini Lalu merangkul dan dipeluknya mesra, membisikkan dan mengharap mudah-mudahan Kun Hou tak menjadi iblis Hingga tak perlu dia berkorban untuk anak laki-laki itu Yang sesungguhnya merupakan anak sulung sebelum Sin Hong dan Bilan lahir Dan begitu keduanya hanyut dalam keharuan masing-masing Maka malam itu pun tak paisan tenggelam dalam kesunyian sendu Seolah masih tertegun oleh kedasyatan pertandingan siang tadi Antara pendekar gurun neraka dan putra kandungnya sendiri Putra sulung, Kun Hou murid si jago pedang buti ong kiam kun seng Dan begitu keduanya tenggelam dalam pikiran masing-masing Maka jengkerik dan nyamuk pun seolah takut mengeluarkan suara Memang, apa yang dilihat pendekar besar ini tak mileset sedikit pun juga Ketidaksempurnaan Kun Hou dalam jurus terakhirnya tadi Bukan karena kurang hebatnya jurus itu Sendiri Milainkan semata kurang sempurnanya Kun Hou menguasai jurus ini Sin Leong Ho An Kin, naga sakti memindahkan tenaga Karena seperti yang telah kita ketahui bersama sebelum Bu Tiong Kiam tewas sesungguhnya Jago pedang itu telah menyatakan pada muridnya Bahwa gerakan terakhir dari jurus itu memang masih harus diperbaiki Dan karena jago pedang itu tewas sebelum memberitahu maka kunci rahasianya adalah di medali naga Benda yang kini dibawasi mayat hidup yang menjadi musuh Kun Hou Malam itu, Kui Ho A dan adiknya sudah memasuki kota raja Mereka langsung ke istana, memanggul Kun Hou yang luka-luka Tapi baru tiba di pintu gerbang sekonyong-konyong ayah mereka muncul Hektometer begini kira kalian pergi, Kui Ho A Dua kakak beradik itu terkejut Mereka menghentikan langkah, melihat wajah orang tua ini bengis dan gelap Dan belum mereka menjawab tiba-tiba berkelebat tiga bayangan wanita cantik yang berumur sekitar empat puluhan Hei hei, ini dua orang puterimu itu, oke Chiang Kun? Airh, cantik-cantik mereka, tapi tampaknya kusut dan lelah Kui Ho A meletakkan pondongannya, menjatuhkan diri berlutut Maaf, kami terpaksa pergi karena tak tega membiarkan Kun Hou seorang diri, ayah Dan kau lihat bahwa sekarang dia terluka Ya, aku tahu Tapi tahukah kalian apa yang terjadi di istana? Tahukah kalian bahwa kaput rengeger gara-gara kalian tinggalkan? Seri Baginda marah-marah kepadaku, Kui Ho A Selir sisih lenyap diculik orang Dan kalian harus mempertanggungjawabkan kelala yang ini Apa Kui Ho A tersentak? Selir sisih terculik? Ya, dan Seri Baginda marah-marah kepadaku, Kui Ho A Kau menyusahkan ayahmu dengan pergi tanpa pamit Kui Ho A tertegun Dia terperanjat mendengar berita ini teringat selir yang dikatakan ayahnya itu Selir baru Selir cantik yang belum dua bulan menjadi penghuni istana tapi sudah disayang Kaisar melebih selir-selir lain Bahkan permaisuri saja tergeser kedudukannya Kalah oleh selir baru yang luar biasa ini Cantik dan pandai memikat pria halus dan menundukkan Kaisar luar dalam titik Maka mendengar selir itu tiba-tiba lenyap dan diculik orang pada saat ia meninggalkan kaputan Dan mendadak Kui Ho A menyesal dan merasa bersalah Maaf, aku menerima dosa, ayah Aku siap menghadap Seri Baginda dan menerima hukumannya Kui Lin menimbrung Tapi Enci pergi bersamaku, ayah Aku juga akan menghadap Kaisar dan siap menerima hukunan Hektometer, kalian memang terlalu Kui Lin tahukah kalian hukuman apa yang akan kalian terima dengan kelalaian tugas ini? Seri Baginda menyuruh aku membawa kepala kalian Apa sekarang jawaban kalian untuk ini? Kui Ho A dan adiknya terkejut bukan main Apa? Kami? Ya, Seri Baginda menghendaki kalian dihukum mati, Kui Ho A Kalau tidak ada bibi kalian semhek BKW ini tentu kalian tak dapat ku tolong Kui Ho A tertegun Kui Lin juga terbalalak Dan tiga wanita cantik yang setengah umur itu tiba-tiba terkekeh dan memegang pundak mereka berdua Airh, ayah kalian terlalu menakut-nakuti, anak-anak Siapa tega menghukum mati dua gadis begini cantik? Bangunlah Anggap omongan ayah kalian tak serius lagi Dan seorang di antara mereka yang berbaju hitam dan paling cantik mendadak mengangkat Kui Lin dengan sentuhan perlahan Kui Lin merasa tenaga luar biasa kuat namun lembut menariknya Ke atas, dan sementara dia bengong oleh kata-kata ini tahu-tahu tubuhnya terangkat naik tanpa dapat dicegah Ih! Kui Lin terkejut, memelalakan matanya Dan Kui Hoa yang juga mendapat tepukan ringan Dari wanita berbaju ungu tiba-tiba juga tersentak dan terangkat naik Tiga wanita itu terkekeh Kalian tak mengenalku, anak-anak Ayah kalian tak pernah menceritakannya Kui Hoa menggeleng Kalian siapa? Kami Sam Hek BKWI Dulu sahabat dan pembantu terdekat tayah kalian ini Kami bekas ketua cabang dari perkumpulan Hiat Goanpang Perkiapuian Gelang Berdarah Yang terkenal Ah Kui Lin kaget Kalau begitu kalian juga murid-murid dari mendiang guru ayahku Hei hei, benar, anak baik Itulah kami Kau bernama Kui Lin, bukan? Ya, dan ini kakakmu Kui Hoa benar Lalu siapa itu pemuda yang kalian bawa dia adalah Kun Ho? Eh, murid mendiang si jago pedang itu Benar Ayah wanita baju hitam ini tiba-tiba terkekeh Memandang temannya Kalau begitu berarti dia pemuda yang hebat itu Guat Cici Kun Ho murid Bu Tiong Kiam Kun Seng yang dulu putranya kita ganggu Hei hei Kui Lin tak mengerti Dia melihat tiga Sam Hek BKWI ini tiba-tiba tertawa Melirik Kun Ho yang pingsan dengan Pandangan genit, membuat Kui Hoa tiba-tiba panas dan ingin marah Tapi belum keduanya bicara mendadak ayah mereka sudah membentak dengan Dingin, Hoa Ji Lin Ji, cepat haturkan terima kasih pada bibi kalian Sam Hek BKWI ini Mereka lah yang menyelamatkan kalian dari hukuman Kaisar Kui Hoa membelalakan matanya Dalam hal apa, ayah ah kenapa tanya lagi? Mereka lah yang mengembalikan Selir si suih dari tangan penculik Kui Hoa terkejut Dia tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di depan tiga wanita cantik ini Dan Kui Lin yang juga mengkuti perbuatan kakaknya buru-buru berkata gugup Maaf, kami tak tahu, bibi Terima kasih untuk pertolongan kalian yang berjasa besar Sam Hek BKWI tertawa lebar Mereka membangunkan kakak beradik yang masih terbelalak ini Lalu memandang Oke Chiang Kun yang berdiri dengan kening dikerutkan Mereka berseru, Oke Chiang Kun, beginikah sikapmu menyambut anak? Mereka bisa kedinginan di luar, sebaiknya suruh masuk dan biarkan mereka beristirahat Oke Chiang Kun mengangguk Baik, lalu memutar tubuh mengebutkan lengannya Panglima ini berkata Kui Hoa, bawa masuk pemuda itu Malam ini kalian langsung ke Kaputren Kui Hoa terkejut Tapi Kun Hoa perlu perawatan Ayah, mana mungkin meninggalkannya? Dia terluka, perlu pengobatan Panglima ini menggeram, berhenti memutar tubuh Kalian kira aku tidak tahu Ada Sam Hek BKWI di sini Hoa Ji Serahkan Kun Hoa pada mereka dan biarkan dirawat sampai sembuh Kalian kembali melaksanakan tugas di Kaputren Kui Hoa tertegun Dia kaget dan tentu saja tak relalapi wanita baju hitam yang menepuk pundaknya dengan lembut berkata dengan senyum penuh arti Tak perlu khawatir, anak Baik, kami juga dapat menyembuhkan luka-luka pemuda ini Kau cemburu, bukan? Siapa cemburu Kui Hoa merah mukanya, tersentak dan tiba-tiba semburat Dan wanita baju hitam yang tertawa dengan manis itu mendorong pundaknya Nah, kalau begitu pergilah Kalian beristirahat dan kembalilah ke Kaputren Penuhi permintaan ayah kalian dan Kui Hoa yang tentu saja tak dapat menolak lagi Akhirnya menggigit bibir dan diam-diam mengepal tinju oleh sikap wanita baju hitam ini Tapi, karena semuanya itu adalah atas suruhan ayahnya sendiri terpaksa mau tidak mau Kui Hoa meloncat dan meninggalkan Kun Hoa di tempat itu Disusul adiknya yang juga terbelalak tapi tak bisa berbuat apa-apa Dan ketika Kui Lin serta kakaknya berkelebat ke kaputan muka wanita baju hitam ini Yang bukan lain BKWI adanya, tokoh yang menjadi biangkla di tuasnya Kun Bok, bakal, pendekar kepala batu, putra si jago pedang Kun Seng lalu terkekeh dan menyambar Kun Hoa Dan begitu Oke Chiang Kun mempersilahkan mereka ke dalam segera tiga orang wanita itu melompat dan memasuki istana Demikianlah, Kun Hoa berpindah tangan Susah payah Kui Hoa membawanya dari tapasan tahu-tahu senaknya saja orang lain merebut kekasihnya itu Tapi karena semuanya itu atas permintaan Oke Chiang Kun maka tentu saja dua orang gadis ini tak dapat berbuat apa-apa Hanya Kui Hoa yang mendapat firasat tidak enak dianggiam khawatir dan gelisah cemikirkan kekasihnya itu yang biarpun jatuh di tangan pembantu ayahnya Namun belum dikenal baik bagaimana wataknya itu Dan Kui Hoa yang memiliki naluri tajam ini rupanya memang tidak banyak salah Semhek BKWI adalah tiga wanita cabul Bagi para pembaca yang telah mengetahuinya lewat kepala batu tentu mengenal baik siapa tiga wanita cantik ini Yang meskipun telah menginjak umur tua namun sebenarnya masih panas Dan cukup histeris kalau bermain cinta Terutama BKWI, biang kerok yang paling centil itu Yang telah merobohkan putra si jago pedang luar dalam dengan tipu dayanya yang ampuh itu Hingga Kunbok tewas dalam sakit hati yang teramat besar Sadar setelah semuanya terlambat Dan Kun Hoa yang kini jatuh ke tangan tiga wanita cabul ini memang tak mengherankan kalau membuat Kui Hoa khawatir Sebenarnya, apa yang terjadi dan bagaimana tiga wanita cabul itu dapat datang ke istana? Benarkah terjadi penculikan terhadap selir kaisar yang paling disayang dan tiga wanita ini yang menyelamatkan sisi? Agaknya ini pertanyaan yang tak dapat dijawab oleh orang awam Istana mempunyai penjagaan kuat Mengherankan kalau terjadi peristiwa seperti itu Tapi kalau benar, bagaimana terjadinya? Dan siapa selir sisi ini? Itu pertanyaan menarik Dua bulan lalu, seperti biasa dalam hari upeti Yueh mengirimkan barang-barang berharga sebagai persembahan untuk kaisar yang ditetapkan pada hari raya tahun baru Dan seperti biasa itu pula, sebagaimana umumnya tahun-tahun yang lewat, di samping iutan permata dan sutra-sutra halus yang amat mahal disisipkan pula benda-benda hidup kesukaan kaisar Tapi tidak seperti tahun yang lalu, yang mengirimkan wanita-wanita cantik sampai pulahan bahkan ratusan untuk seri baginda adalah tahun ini Yueh hanya mengirimkan dua biji saja benda hidup itu Tapi benar-benar luar biasa Hebat dan istimewa sekali Tanggung mulus dan paling top Sudah diseleksi di antara ratusan wanita cantik yang tiap tahun diadakan di kerajaan Yueh Jadi semacam kontes Ratu Ayu yang menetapkan juara satu dan juara dua Dan ketika pilihan itu muncul dan persembahan ini dikirimkan kepada kaisar ternyata semuanya itu tak melesat jauh Sisih, Seng juara pertama, Seng Ratu Ayu yang paling cantik dan sintal mendapat anugerah merebut gelar kejuaraan Itu ternyata tak mengecewakan kaisar Bersama rekannya, Seng Runaab, Cheng Tan, yang juga cantik jelita dan masih berumur 16 tahun keduanya diterima kaisar dengan penuh kegembiraan Memang mula-mula kaisar mengerutkan alis, tidak senang dan hampir marah kepada Yueh kenapa mengirimkan dua wanita saja Tapi setelah Sisi dan rekannya melayani kaisar itu tiba-tiba saja laki-laki setengah tua ini tertawa bergelak Sisi dan Cheng Tan memang jempolan Hebat luar dalam Di samping pandemi layani permainan ranjang juga mahir bersajak dan bernyanyi, membuat kaisar jatuh dan anjlok 100 derajat Maklum, pelayanan yang diberikan dua wanita cantik itu memang istimewa dan khusus Apalagi mereka masih perawan Perawan tulen yang asli dan belum pernah diganggu kumbang-kumbang yang nakal Belum mengenal operasi selaput darah hingga keutuhan mereka tak perlu diragukan lagi Orisinil Dan kaisar yang tentu saja mabok dan segera tergila-gila pada dua wanita cantik ini terlena dan terbuai oleh asmara yang belum pernah seumur hidupnya dirasakan laki-laki tua itu